Dulu populer karena plagiat Warkop DKI kini tak pernah nongol di TV, begini nasib Dimas, kasino. Masih ingat dengan trio Warkop I, grup yang terdiri tiga laki-laki muda, yakni Dimas Kusnandi, Sepriyadi, dan Alvin Dwi Krisnandi ini dulu pernah viral pada tahun 2021. Grup ini memang memiliki konsep sama dengan Warkop DKI. Terlebih wajah ketiga anggotanya memiliki kemiripan dengan ketiga personel Warkop DKI, yaitu Dono, Kasino, dan Indro. Sayangnya, kepopuleran Warkop I tidak berjalan mulus. Mereka mendapat protes keras dari lembaga Warkop DKI dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI, yang merupakan lembaga resmi yang mengurus hak cipta dan warisan Warkop DKI. Lembaga ini menilai bahwa Warkop I telah melanggar hak cipta dan tidak beretika karena menggunakan nama dan gaya Warkop DKI tanpa izin. Tak mau memperpanjang masalah dengan Indro Warkop, grup tersebut mengutuskan untuk bubar. Dimas dan kawan-kawan pun menggunakan nama Makubois sebagai nama grup baru mereka. Popularitasnya tak setenar dulu, ketiga personel Makubois pun tak lagi tampak di layar kaca. Meski masih membawa nama grup, trio ini tampaknya memilih fokus menjalani kehidupan masing-masing. Sama halnya dengan Dimas, yang dulu dikenal karena paras dan gayanya mirip kasino. Tak lagi nongol di TV, Dimas kini beralih menjadi tiktoker yang membuat konten-konten lucu dengan gaya sendiri. Bang, gak ada nyatan pantu nepep lagi bang. Pantu nepep? Sini gue kasih tau. Bangun pagi di hari Senin, paling enak carapan gua putu. Udah beberapa kali dipantunin, repair mah kagak bakalan ada pintu. Konten tersebut mendapat banyak respons positif dari netizen, yang mengapresiasi kreativitas dan humor Dimas. Banyak juga yang memberikan dukungan dan semangat kepadanya untuk terus berkarya. Dari sini, terlihat bahwa Dimas, kasino, tidak patah semangat meski sempat tersandung kasus plagiat dan melanggar hak cipta. Ia tetap berusaha untuk menghibur masyarakat dengan konten-konten kreatif yang sebagian besar relate dengan kehidupan di sehari-hari.